Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Suhardi dengan NIM 2041-07013 Yang saya hormati Bapak Rizali Khair, SKOM, MKOM Selaku dosen metodologi penelitian Kemudian yang saya hormati Bapak Roslihan Albi Said selaku dosen pembimbing akademik Dijinkan saya pada seminar proposal kali ini Untuk memaparkan isi tugas akhir saya Dari bab 1 sampai dengan bab 3 Dengan judul Rancangan komponi profil pada PT Lintas Angkasa Berbasif website Daktar isi Bab 1 pendahuluan Bab 2 landasan teori Bab 3 metodologi Bab 1 latar belakang masalah Lintas Angkasa adalah sekolah penerbangan pramugari Pramugara, airline staff, dan absek Yang beralamat di Jalan Britjen Katamso Istana Bisnis Center Nomor 9, Seimati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2005 Sampai dengan sekarang Namun pada saat ini PT Lintas Angkasa masih mempunyai Belum mempunyai media promosi seperti perusahaan lain yang menggunakan teknologi Hal ini mengakibatkan proses bisnis PT Lintas Angkasa kurang maksimal Karena keterbatasan media pengenalan terhadap masyarakat luar Sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam menarik mahasiswa dan mitra kerja baru Kondisi inilah yang akhirnya membuat penulis memutuskan untuk menerapkan company profile Berbasis web sebagai media promosi Dengan diterapkannya sistem tersebut PT Lintas Angkasa memiliki media untuk memperluas promosi perusahaan Peningkatan layan perusahaan untuk menarik mitra kerja dalam menjalin kerjasama Umusan masalah Permasalahan yang akan diselesaikan adalah Bagaimana merancang bangun sistem company profile berbasis web pada PT Lintas Angkasa Sebagai media promosi perusahaan Selanjutnya, batasan masalah Yang pertama, aplikasi dibangun berbasis web dengan menggunakan pemrograman PHP dan HTML Yang kedua, tidak menangani kegiatan transaksi maupun akutansi perusahaan Tujuan penelitian Dengan mengacu pada perumusan masalah Maka tujuan yang hendak dicapai dalam kerja praktik ini adalah Merancang bangun sistem company profile berbasis web Sebagai media promosi perusahaan Agar mudah dikenal oleh dunia luar Sebab dua Tandasan teori Company profile Company profile atau profile perusahaan adalah Deskripsi singkat tentang suatu perusahaan yang mencakup informasi umum Seperti sejarah, visi, dan misi Produk atau layanan yang ditawarkan Struktur organisasi Kegiatan operasional Kinerja keuangan Nilai-nilai perusahaan Dan informasi yang relapan Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas Tentang perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan Seperti investor, karyawan, mahasiswa, pelanggan, dan mitra bisnis Profil perusahaan dapat digunakan sebagai alat pemasaran Untuk mempromosikan perusahaan Dan menarik minat investor Dan pelanggan potensial Hal ini juga dapat membantu perusahaan dalam membangun citra yang baik Dan memperkuat posisinya di pasar Promosi Promosi adalah salah satu bagian dari Baur pemasaran atau marketing mix Yang bertujuan untuk meningkatkan produk atau layanan perusahaan Promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara Seperti iklan Penjualan personal Promosi penjualan Publik 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 Dan pemasaran langsung Selanjutnya Website Website adalah sebuah halaman Atau kumpulan halaman yang terdiri dari teks Gambar Audio Dan video Yang dapat diakses melalui internet Website biasanya digunakan sebagai sarana untuk menampilkan informasi berkomunikasi Dan melakukan bisnis PHP Personal Homepage Atau lebih dikenal dengan PHP adalah bahasa pemukaman server site yang digunakan untuk mengembangkan website dinamis PHP awalnya dibuat sebagai alat untuk membangun halaman web pribadi atau personal home page oleh Rasmus Lerdow pada tahun 1994 Dan sejak itu telah menjadi salah satu bahasa pemukaman web paling populer HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web dan mengatur tampilan dan format dari konten di dalamnya HTML menggunakan tag dan atribut untuk menunjukkan struktur dan fungsi dari elemen di dalam halaman web Seperti teks, gambar, audio, video, formulir, tabel, dan banyak lagi HTML bekerja sama dengan bahasa pemukaman lainnya Seperti CSS dan JavaScript Untuk membuat tampilan halaman web yang lebih menarik dan interaktif CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan layout halaman web Sementara JavaScript digunakan untuk membuat efek interaktif seperti animasi dan interaksi pengguna Untuk penggunaan teori warna Teori warna adalah bidang studi yang berkaitan dengan bagaimana manusia dan sistem visual dapat mendeteksi, memahami, dan merespon warna Teori warna digunakan dalam bidang termasuk seni, desain, fotografi, ilmu komputer, dan psikologi Selanjutnya teori layout Teori layout atau tata letak adalah prinsip-prinsip desain yang digunakan untuk mengatur elemen-elemen visual dalam suatu desain Baik itu halaman website, publikasi cetak, atau tampilan produk Tujuannya adalah untuk menciptakan tampilan yang menarik, mudah dibaca, dan memudahkan pengguna untuk menafigasi dan memahami informasi Selanjutnya, bab tiga, metodologi Waktu dan tempat penelitian Ada pun tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis atau saya sendiri adalah PT Lintas Angkasa yang beralamat di jalan Rikjen Katamso Istana Bisnis Center nomor 9, Saimati, Kecematan Medan Maimun Penelitian dilakukan selama tiga bulan yang dimulai dari bulan Maret hingga Mei 2023 Metodologi pengumpulan data Yang pertama, penelitian lapangan atau observasi Penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mencari informasi seputar PT Lintas Angkasa untuk melengkapi data-data yang diperlukan Yang kedua, wawancara Penulis juga melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa orang yang terkait dengan PT Lintas Angkasa agar mendapatkan informasi atau data yang validasi Rancangan penelitian Yang pertama, planning Penulis melakukan pengenalan terhadap perusahaan dan melakukan tahap identifikasi permasalahan yang terdiri dari observasi dan wawancara Penulis melakukan observasi terlebih dahulu yaitu dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses perancangan website company profile Setelah memperoleh data yang dibutuhkan terhadap Dibutuhkan Tahap berikutnya Ialah Melakukan wawancara terhadap Wawancara tentang proses bisnis yang ada pada PT Lintas Angkasa secara langsung Tahap ketiga yaitu Melakukan analisis Terhadap observasi Dan wawancara Yang telah dilakukan sebelumnya Pada tahap ini Dilakukan segala proses yang berhubungan dengan langkah pemecahan masalah Rancangan penelitian yang kedua ialah analisi Sebelum membuat website Hal pertama yang dilakukan adalah Melakukan analisis terhadap kebutuhan layout yang diperlukan untuk ditampilkan pada halaman website Yang ketiga Identifikasi pengguna Identifikasi pengguna dapat dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang disajikan sistem tersebut Yang pertama owner Yang kedua admin Dan yang ketiga Dan yang ketiga pengunjung atau visitor Selanjutnya Yang keempat Identifikasi data Berdasarkan observasi wawancara dan identifikasi pengguna yang akan dibuat sebagai dasar penelitian perancangan komponi profile berbasis website Maka dapat dilakukan identifikasi data sebagai berikut Yang pertama data pejabat perusahaan Yang kedua data foto pejabat Yang ketiga data gambar konten pack Yang keempat data kontak Yang kelima data alamat Yang keenam data jenis layanan perusahaan Yang kedelapan informasi pendaftaran Selanjutnya sistem flow diagram Sistem flow diagram yang pertama itu ada Pack home Yang kedua Pack about us Yang ketiga Pack out server service Yang keempat Pack kontak Dan selanjutnya Yang keenam Implementasi Pada tahap ini Akan dijelaskan Hasil perancangan dan pemukaman website PT Lintas Angkasa Yang merupakan implementasi dari perancangan yang telah dibuat Demikian Hasil pemaparan tugas akhir saya Lebih kurangnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton